Proklamasi Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan Dengan cara saksama Dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Atta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri Dalam mata pelajaran sejarah peminatan Dalam video kali ini Kita akan membahas mengenai Kedudukan sumber sejarah Sebelum kita memasuki materi lebih lanjut Terlebih dahulu kita harus tahu apa tujuan pembelajaran Nah untuk tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran Diharapkan peserta didik Mampu menjelaskan kedudukan sumber sejarah Kedudukan sumber sejarah Seorang sejarawan yang baik Akan menggunakan semaksimal mungkin berbagai sumber sejarah Agar peristiwa yang ditulisnya tidak berpihak dan tidak bersifat sepihak Hal ini disebabkan bukan tidak mungkin berbagai sumber sejarah yang ada Akan lebih menjelaskan hubungan berbagai aspek dari subjek yang ditulis Sejarah mungkin berpihak dan tidak memihak Tetapi seorang sejarawan harus dapat menjelaskan Apa yang sesungguhnya telah terjadi Perlu diketahui bahwa sejarah merupakan sebuah pengetahuan yang berbasis kepada subjek Alhasil subjek pengetahuan di masa lampau Mustahil akan melepaskan diri dari fakta Sedangkan fakta itu sendiri terekam dalam bukti masa lampau Dan dimunculkan sebagai sumber sejarah Oleh karena itu memahami kata dan bahasa yang terkandung dalam sumber sejarah Menjadi kunci utama keberhasilan sejarawan dalam menemukan dan menaksirkan fakta Struktur kata dan bahasa merupakan sebuah cerminan dari suasana jiwa Di zaman ketika sumber itu diciptakan oleh para pelaku sejarah Sejarawan harus tekun dalam memahami kata dalam bahasa teks Seperti ejaan yang seringkali berbeda arti Ejaan bisa serupa namun dapat berbeda dalam sebuah periodenya Contohnya di era VOC dan kolonial Belum terdapat ejaan yang baku Bisa jadi menulis satu kata dengan ejaan yang berbeda Meskipun maksudnya sama Belum lagi sumber-sumber sejarah yang berasal dari bahasa Melayu Arab gundul atau bahkan bahasa Jawa kuno Meskipun demikian Sejarawan tidak bisa mengabaikan sumber sejarah Karena dari sumber sejarah itulah fakta sejarah dari sebuah kejadian Atau peristiwa bisa terkuat Sejarawan akan selamanya bergumul dengan fakta, bukti, ataupun dokumen sejarah Sebab semua itu berhubungan dengan sumber sejarah Yang memiliki kedudukan penting dalam ilmu sejarah Nah itulah penjelasan materi kita hari ini Semoga kamu dapat memahaminya dengan baik Selalu patuhi protokol kesehatan ketika keluar rumah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!